Bang Jofan, tadi juga di narasi PSBY di permukaan emergency meeting mengatakan bahwa Partai Demokrat tetap akan konsisten dengan narasi perubahan. Nah pertanyaannya kemudian, di antara tiga baca pres yang ada saat ini kan satu-satunya membawa narasi perubahan kan hanya Pak Anies Baswedan. Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo jelas-jelas mengatakan akan melanjutkan, dengan tagline melanjutkan apa yang telah dicapai oleh pemerintahan Presiden Jokowi Maruf pada hampir sepuluh tahun ini. Lantas kemana akan berlabuh kira-kira? Ya, kami bakal itu akan menjadi tanda tanya besar bagi publik, tapi sekali lagi biarlah itu nanti menjadi keputusan Majelis Tiga Partai. Tapi mungkin sebagai gambaran, Pak SBY juga tadi menyampaikan bahwa kami akan tetap pada tema perubahan dan perbaikan. Kalau ditanya, pasangan yang masih ada tersisa hanya tinggal pasangan Ganjar dan Prabowo misalnya. Dan dua-duanya dianggap sebagai pasangan yang mewakili status quo atau keberlanjutan. Ya jangan lupa Pak SBY juga tadi mengatakan, perubahan dan perbaikan yang kami usung ini tidak serta-merta berubah segala-galanya. Tapi apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia sebelumnya, dari jenama mulai Pak Soekarno, Soeharto, kemudian Pak Habibi, Megawati, Gus Dur, Pak SBY, dan bahkan Pak Jokowi sekalipun, legasi-legasi yang baik tentu akan kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun jangan lupa, positioning kami selama 8-9 tahun terakhir ini sebagai oposisi, sebagai pihak checks and balances, tentunya kami lebih tahu apa yang bisa dievaluasi untuk pemimpinan ke depan. Disitulah perubahan yang akan kami terjemahkan dalam program-program ke depan. Baik.